Geberon DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Rabu kemarin melakukan pemantauan di sejumlah pintu air di sepanjang banjir kanal timur, salah satunya pintu air Cipinang. Dari pemantauan itu, Ahok menilai petugas pintu air kerap tidak berada di tempat saat debit air meningkat, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta Timur. Berikut pantauan reporter Berita 1, Tezar Aditya dan Juru Kamera Abdullah Hoyruddin, serta pilot drone Muhassin Jalal. Mesa di belakang saya ini merupakan pintu air Kali Cipinang yang kemarin sempat dikunjungi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk memantau bagaimana kondisinya. Karena memang menurut Ahok salah satu penyebab banjir di kawasan Jakarta Timur ini adalah karena pintu air yang kerap dalam keadaan tertutup ketika ketinggian mata air disini meningkat dan juga debit air di sungai-sungai yang ada disini juga meningkat. Dan Ahok juga mengatakan bahwa seharusnya pintu air ini dalam kondisi terbuka sehingga kemudian air dapat terdistribusi dengan baik menuju aliran sungai ke utara. Dan memang mirsa jika kita tahu bahwa beberapa waktu lalu kawasan Jakarta Timur ini sempat terjadi banjir yang mengharuskan ratusan warga disini mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dan jika kita tahu bahwa sebenarnya aliran sungai ini merupakan aliran sungai Cipinang yang lama sebelum banjir kanal timur ini selesai dikerjakan. Kini memang ada tujuh kali yang ditampung oleh banjir kanal timur yang ada disini untuk kemudian diteruskan dan juga dibuang ke laut. Ahok mengatakan dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta akan melakukan berkirim surat dengan balai besar kawasan sungai Ciliwung Cisadane untuk mengambil alih operasional di seluruh pintu air yang ada di kawasan banjir kanal timur ini untuk nantinya dipindah tangankan ke bawah dinasata air di bawah Pemprov DKI Jakarta. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga hingga kini masih terus melakukan normalisasi kali-kali yang ada disini. Salah satunya adalah kali Cipinang yang akan terus dikeruk dan juga nantinya direncanakan akan diperlebar sehingga Jakarta akan terbebas dari banjir khususnya kawasan Jakarta timur ini. Tezak Aditya, Abdullah Khoyeruddin dan pilot drone muhasin Jalal Berita 1, Jakarta.